Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, tetap semakin mendalam. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat saja ya. Minggu ini kita mau ibadah lagi, hari ini dibantu oleh Bang Renhat, ada Kak Pina dan Kak Iska. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kamu telah berkumpul di ibadah online ini Tuhan, berkati kami untuk memulaikan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita mau puji nama Tuhan, dibimbit oleh Kak Pina. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu, dengar dia panggil nama Tuhan. Ayo Bang Renhat. Dengar dia panggil nama Tuhan, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh diranglah, oh diranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh diranglah. Ku jawab ya, 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 Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan dia Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan kita Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan dia Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan kita Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan dia Puji Tuhan, pujilah dengan dia Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendam Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan dia Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan dia Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan aku Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan dia Puji Tuhan, pujilah dengan dia Pujilah nama Tuhan, puji Tuhan, pujilah dengan dia Ruksi Tuhan, pujilah dengan dia Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Empat Lima Oke, sekarang adik-adik sudah duduk Kita mau berdoa sebelum kita baca firman Tuhan Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami ketika pembukaan kebaktian tadi Sekarang kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya kau mau berkata-kata Lewat firman yang akan dibawakan oleh Kak Priskaya hari ini Terpuji langkau, hanya di dalam anakmu Kami berdoa dan pucap syukur Amin Oke, firman Tuhan hari ini Akan kita baca dari kitab di perjanjian lama Kitabnya itu penulis besarnya adalah Seorang raja Ayo, siapa yang sudah tahu Nah, rajanya Huruf depannya itu adalah S Betul Raja Salomo Kita baca dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36 Oke, kita bacanya bareng-bareng ya Judulnya Judulnya Yang setiap hari menunggu pada pintuku Yang menjaga tiang pintu gerbangku Karena siapa yang tidak mendapatkan aku Aku mendapatkan hidup Ini baca-baca dulu nih Hikmat itu apa Jadi, hikmat itu Dari yang kakak baca adalah pengetahuan tentang kebenaran Tuhan yang diberikan kepada kita Yakni kepada akal budi kita Nah, hikmat ini Itu tidak bisa langsung kita terima begitu saja Ada prosesnya biasanya Caranya bagaimana? Coba adik-adik kakak mau tanya Tuhan itu kasih kita berapa indera Berapa indera? Ada berapa? Lima Sebutin Satu-satu ya Ada penglihatan Penciuman Pendengaran Bicara Dan yang terakhir Yang terakhir biasanya suka Tidak tahu atau belum nyadar ya Ada kulit indera perasa Nah, hikmat ini Itu biasanya Banyak Didapatkan kalau Kita menggunakan salah satu indera Yang jumlahnya ada dua Yo, adik-adik orang kecil Tahu gak indera apa yang jumlahnya ada dua Selain mata Betul Telinga Telinga Jadi, telinga itu tugasnya untuk apa? Mendengarkan Nah, sama seperti yang Tuhan katakan hari ini Di sini dijelasin kalau anak-anak itu harus mau mendengarkan Dan didikan Lewat siapa? Lewat orang tua Orang tua itu bisa lewat Mama, papa Bisa lewat guru di sekolah Bisa lewat Opung Bisa lewat kakak Bisa lewat tante Dan bahkan bisa lewat juga Adik Betul Jadi, agar kita beroleh hikmat Kita mau lebih banyak mendengarkan daripada Berbicara Makanya Tuhan itu menciptakan telinga Ada dua Dan mulutnya ada satu Terus, adik-adik tahu gak? Tuhan itu menciptakan telinga Kenapa gak di atas bawah Malah kiri kanan Tengahnya mulut Biar kita itu mau mendengarkan informasi Mendengarkan sesuatu Mendengarkan didikan Lebih banyak daripada Berbicara Dan sebelum Berbicara Oke Jadi, kalau kita punya hikmat Biasanya kita Mendapatkan juga yang namanya Kebijaksanaan Kak Priskan mau cerita nih Ada satu tokoh Alkitab Yang sangat terkenal Sangat amat-amat terkenal Dengan kebijaksanaannya Nah, dia ini Waktu berdoa sama Tuhan Dia gak minta macam-macam Dia gak minta jabatan Dia gak minta harta Dia gak minta Jalan-jalan keluar negeri Dia cuma minta satu Dia minta Hikmat untuk bisa menentukan Hikmat dan kebijaksanaan Untuk menentukan Mana yang Baik Dan yang Benar Terus Kak Priskan Kalau dalam Kehidupan sehari-hari Itu seperti apa sih Contohnya Siapa disini yang suka Dengerin temannya curhat Nah Kalau biasanya kita berhikmat nih Kita mau sabar Nungguin dia Cerita Dari awal sampai Selesai Mau ceritanya itu ngebosenin Atau mau ceritanya udah diulang-ulang Kita mau Mendengarkan Karena dengan mendengarkan Kita juga sudah menghargai teman kita Dan itu juga Salah satu bentuk pengendalian diri Terus contoh lain Kak selain itu Contoh lain Misalnya Kalau ada yang Siapa yang punya sosial media Siapa yang suka posting di sosial medianya Nah Kalau ada adik-adik Yang misalnya lihat Kan sekarang itu banyak banget Hooks ya Hooks Nah Terus adik-adik ngeliat nih Ceritanya Ada Siapa ya Contohnya ya Horong besar Ceritanya ada Revan Ceritanya Revan posting sesuatu Hooks tentang Corona Covid-19 Terus Siapa ya Angel ceritanya tahu nih Si Revan Memberitakan sesuatu yang belum tentu benar Gitu Nah Ada baiknya Kalau misalnya Angel Memberitahu Revan Tidak langsung Di bawah postingannya Karena yang lain akan tahu Jadi lebih baik Di Direct message Dulu nih Jadi dikasih tahu Eh Revan Kayaknya kamu salah deh Soalnya aku dapat Berita dari sumber yang lain Katanya gini-gini Lebih baik dihapus Nah Seperti itu Contohnya Kalau udah berhikmat Oke Jadi intinya Kita harus Mau lebih banyak mendengarkan Karena tema yang ada di minggu ini adalah Ajar aku mendengarkan Pokoknya gak ada ruginya Kalau adik-adik Mau diam duduk mendengarkan Termasuk ketika Gurunya lagi Ngomong di sekolah Atau temannya Ada yang ngomong ke gurunya Biasanya suka ada yang Nyela gitu kan Nah harus Belajar menahan Diri Oke Sekarang Kak Priska Mau kasih tugas Tugasnya nanti Dibahas waktu diskusi online ya Selain Salomo Salomo Coba nanti adik-adik diskusi Sama abang sama kakaknya Ada gak sih Toko Alkitab lain Di dalam Alkitab Yang mempunyai hikmat Kalau yang dari kakak baca tuh Ada beberapa Nanti adik-adik diskusi ya Sama kakak dan abang sekolah minggunya Waktu diskusi online Oke Jadi adik-adik Mulai sekarang Adik-adik harus Mulai belajar Untuk banyak Mendengarkan Daripada berbicara Dan sebelum berbicara Harus mau banyak Mendengarkan Oke Semuanya bisa Oke Itu aja Kerman Tuhan hari ini Kita mau tutup Dengan doa Semuanya lipat tangan Tutup mata Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Atas firman Yang sudah disampaikan Oleh kakak sekolah minggu kami Hari ini Tuhan Yesus Ajarkan kami Menjadi anak-anak Yang selalu mau mendengarkan Sebelum berbicara Agar kami Juga bisa belajar Berproses Mendapatkan hikmat Dari Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terpuji langkau Hanya di dalam anakmu Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Oke adik-adik Selanjutnya kakak serahin lagi Nanti Ke Kak Ratna Sampai ketemu Nah adik-adik Sekarang kita mau nyanyi Di lagu terakhir Judulnya adalah Yesus itulah satu-satunya Bang Renhat Main Yesus itulah Satu-satunya Penolongku yang sungguh Dia berjanji Akan kembali Angkat kita semua Oh Haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh Haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Upamu besar di surga Nah kita mau berdoa Kebaktian sudah selesai Bapak terima kasih buat hari ini juga kami telah mengakhiri firman Tuhan yang telah diberikan oleh Kak Iska Biarlah kami selalu Akan mendengarkan Orang tua kami Guru sekolah Mbak kami yang di rumah Dan terlebih lagi Tuhan Yesus yang selalu dalam hati kami Terima kasih Tuhan Temukan kami juga di minggu depan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleliyah Amin Adik-adik Sampai ketemu di minggu depan Dan interaksi online bersama Kakak-kakak Guru Sekolah Minggu Selamat hari Minggu semuanya Selamat menikmati